Tim pasangan Jalan Wali Kota Jambi nomor urut 02 mendatangi kantor Bawaslu Kota Jambi terkait laporan yang dilakukan oleh tim nomor urut 01 beberapa waktu lalu. Bawaslu Kota Jambi memanggil tim pasangan Jalan Wali Kota Jambi nomor urut 02 ke kantor Bawaslu Kota Jambi pada hari Minggu 24 November 2024, di mana tim pasangan Jalan Wali Kota Jambi nomor urut 02 memenuhi pemanggilan terhadap laporan yang dilakukan oleh tim nomor urut 01. Diketahui tim nomor urut 01 membuat laporan ke Bawaslu Kota Jambi terhadap adanya dugaan kampanye yang dilakukan pasangan Jalan Wali Kota Jambi nomor urut 02 di salah satu rumah ibadah. Kan oleh kawan-kawan kita pihak tim 01 itu masalah video. Kami minta forensik itu video. Kedua, laporannya sama. Si Edres saat itu laporan yang pertama udah jadi saksi. Sekarang udah jadi pelapor, peristiwa sama. Oh, dan menampilkan bukti baru ya video tadi. Kami minta forensik terhadap Bawaslu terhadap video itu. Ada tambahan dari kawan? Ya, bagi kami menjaga situasi pemilihan daerah, pemilihan daerah belkada ini, kondisi penelaman, itu tugas semua pihak. Jadi tugas kita lah bagaimana pemilihan depan daerah ini berjalan dengan aman dan tertib. Dan kami dari tim hukum pasangan Gunturhan siap melakukan advokasi apabila ada lagi upaya-upaya dari pihak sebelah untuk melakukan apapun kegiatan yang melaporkan kami. Kami siap, sangat siap sekali. Berarti terkait video yang pidato sama? Video itu kami lakukan keabsahannya. Sementara itu, Bawaslu Kota Jambi bersama tim Gakumdu telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Terhadap laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Jambi, ada dua laporan, dan saat ini kami sedang memanggil, masih memanggil pihak terkait, untuk terlapor, pelapor, saksi-saksi juga sudah kita panggil di hari pertama dan kedua. Ininya mungkin berapa lama lagi prosesnya? Nanti hari Selasa kita akan terberikan status laporan untuk dua laporan yang masuk. Kak, ini kan laporan ini terkait tempat yang sama ya, Kak? Terlaku kasih yang sama. Nah, ini dalam prosesnya apakah asli dalam ininya sama? Ya, untuk yang dilaporkan masih kejadian yang terjadi tanggal 10 November, tetapi kemarin kita mendapati dari laporan itu ada bukti baru yang ternyata kan bahwa ada diketahuinya dugaan pelanggaran dari bukti baru tersebut. Dalam saat ini kan masuk dalam proses minggu tenang ya? Iya. Nah, dalam minggu tenang ini artinya pelaporan tetap berjalan atau gimana? Iya. Kalaupun masuk minggu tenang terhadap laporan yang masuk, tetap kita proses sesuai pelasturan yang ada.